hai oke berjumpa lagi disini channel pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan setting ya jadi ini barang baru datang baru nyampe saya beli CCTV mereka Avaro ya ini TV yang indoor yang bisa muter 355 derajat nanti link produk set taruh di kolom deskripsi ya Nah ini saya pandukan dengan Vigen Vigen nya yang Turbo series yang kelas 10 ya 32giga buat CCTV storage CCTV nya langsung ambil aja kita unboxing paket masih tersegel ini saya belinya di official store ya mobil ruad nya cukup tebal hai oke Hai nah ini produknya Avaro Hai nifat Hai menit it it ya Hai Avaro yang tipe Hai Siti 01 A ya jadinya nih dia bisa kok pakai aplikasi Avaro nya sendiri maupun tuya garansi setahun ya Hai untuk spesifikasinya seperti ini ya ini ya full has full HD ya terus kalau cemos ada color cemosnya Hai fps nya cuman 15 fps Hai terus boot-in mic and speaker ya connection bisa pakai dua bisa LAN bisa Wi-Fi mikro SD nya up to 128 GB oke Hai seperti ini Hai langsung aja kita buka plastiknya kita sudah terbuka Hai pertama-tama kita mendapatkan kartu Avaro nya yang lainnya ya Hai nah katu ya service center kartu garansi nya ya Hai ini ada lumayan banyak untuk service yang lainnya ya Hai lalu ya ini sepertinya charger charger ya charger ya ya outputnya 1,5 Ampere voltasenya 5 Ampere hai 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 nggap mendapatkan mounting berikut script dan visernya ya hai 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 lalu di sini Hai micro SD dia waktunya micro SD panjangnya kurang lebih hampir 2 meter nih kayaknya Hai lalu CCTV nya Hai jalan ini Oh ini buku panduannya user manual ya di sini ya di sini ya CCTV nya seperti ini ini ya tombol resetnya ada di sini ini Hai 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 m3 SD nya di sini ya Hai Hai nilan Hai dan Hai buat inputnya disini ada mikrofon ini speaker Hai bawahnya seperti ini Oke langsung aja kita coba ya untuk menyalakannya dulu saya akan coba Hai besar lagi oke tapi agak berantakan karena terlalu sempit ini sudah saya colokkan saya colok kesini bunyi sebelum itu kita siapkan SD card nya siapkan SD card SD card nya oke sudah misalkan dulu misalkan dulu ya oh dia bunyi tut 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 seperti dia lagi sedang mencari koneksi eh konektivitas nya ya ini sudah saya download aplikasinya ya itu ya oke jadi ini bikin akun dulu habis itu pilih server servernya pakai indo aja cukup oke pertama-tama itu ya pasang SD card disini put torrent nya sampai klik nah oke sudah sampai klik colok kebal power nya disini lalu pencet reset ya untuk reset oke ini sudah terinstall saya pakai tuya apps ya pertama-tama buat akun nya dulu pakai email email terus masuk server Indonesia dan password terus ini add to device pilihnya yang kamera pilihnya smart camera wifi dan ini di next next in aja ya next oke ini masukin SSID SSID oh iya karena ini belum mendukung 5 GHz dia harus pakai yang 2,4 GHz ya sudah masukin SSID sama password wifi tinggal scan barcode ini sepertinya sudah tidak nunggu 1,4 GHz 20,4 GHz 1,4 GHz 1,4 GHz 6 GHz hai 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 berarti sudah terpiring tinggal nunggu aja nih hai 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 oke Hai sudah ter Hai aplikasi ether connect ya dan langsung aja Hai dia lebih cepet karena dia pakai servernya Indonesia akan kok pakai mihomi home saya tuh server Cina lambat banget Oke di sini terbisa atur Hai nama device-nya bisa diubah Hai location-nya pun juga bisa diubah misalnya ruangan apa gitu kan Hai device information-nya Hai mitem and run and automation itu kurang ngerti saya bisa private mode ada IR night vision-nya ya jadi kalau misalnya yang gelap masih bisa apa merekam naik mod Hai bisa on vif Hai jadinya bisa masuk pakai server sendiri Hai ya paling gitu aja sih untuk hasil rekamannya gimana hai 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 playbacknya ini diuruh ini enaknya Hai playbacknya bisa diatur berdasarkan hari ya Hai berdasarkan hari ya hai 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 bagus ini Hai galeri ini buat rekaman atau screenshot foto hai 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 jadinya kameranya mati bisa motion tracking dan motion detection ya dan bisa sound detection juga hai 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 ya mungkin cukup untuk video kali ini ya jadinya nih Avaro yang tipe ct-01 a Hai nanti link produk saya taro di kolom deskripsi jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aja ya cukup untuk video kali ini terima kasih telah menonton bye hai 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 hai